hai 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 7.000 rupiah wajib anak-anak tuh anak-anak indigo filet gol amading ini agak jarang nih muka ya Oh ini langkai ini ada betapa sih bener super banget ya ini harganya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada hari ini dua sekawan lagi berada di pasar berintang dan kita lokasinya ada di lantai pasar dan posisinya ini paling belakang temen-temen ya jadi sebelum mulai adu sembuhkan buat temen-temen semuanya mudah-mudahan tetap dalam kata-kata fiber tangan ristinya dilancarkan ristinya dan dilancarkan sebelah ditanya jadi teman-teman di seluruh video sini terakhir kita hanya sekitar hampir dua bulan ya untuk dia selesai selamat walaikumsalam mas gimana mas kabarnya hari ini Alhamdulillah baik mas jadi lu kias langsung jaya ya ada berapa jelas tuh burungnya masih komplit mas ada tunggu anak ada cetak mas ada tituh wii ada kasar more kaitu dan wambi mas jadi masih komplit banget komplit mas lokal inform komplit bisa melayani kirim sampai kemana jelas kirim-kirim jabuti tapi bisa jauh deh luar kota video call dulu total transfer atau cancel kalau dia mau tertampak gimana tuker tambah bisa asal burung sehat tidak cacat tambahnya kotak aja siap langsung kita pantau aja mas ya siap mas pertama gitu dari dalam dulu mas ya ya mas ini di burung impor ya impor mas Robin ini jantan betina belum kelihatan atau kalau ini real jantan mas real jantan real jantan bergaransi mas yang harganya berapa nih kalau real jantan harga cukup satu juta dua ratus satu juta dua ratus ya tapi memang sudah ke pantau bunyi ya Oh ini mah udah rotol suaranya mas tapi yang betina ada yang betina ada satu mas yang di atas ini loh juga ya yang betina yang betina yang betina cukup 750 ribu mas tapi burung-burung kalau untuk Robin full total Mas masih berlangsung burung impornya cincor tapi yang betina mas ya ini harus betina mas yang harganya berapa untuk yang betina terkasih harga 1.500 juta jadi kalau betina banyak dicari kalau gitu soalnya banget biasanya itu buat maskeran dia masih kalau untuk yang betina masih ada 15 ekor masih banyak pilihan mas aman mas ini yang jantan ya ini yang troto jantan trotol tuh ini sama nih kalau trotol dia perawatannya lebih mudah Mas ya Oh kalau trotol itu ya perawatannya gampang materinya juga lebih cepet masuk bisa cepet masuk gitu harganya berapa harganya cukup dua juta kalau yang trotolan ini ngeliat bahwa besar-besar juga besar Mas itu Cina punya yang trotol masih ada 30 ekor Mas yang dewasanya ada kalau dewasa kosong oh adanya trotolan trotol semua itu lagi musim trotol ya kemarin datengah trotol semua soalnya Mas berlain ke stok burung impor lagi Mas ayamannya peti Umi atau wangi-wangi mini impor masih jantan betila deh kalau yang satu ini betul animas udah kedenger berarti suara udah suaranya kayak cibun Mas kalau betina harganya betina berapa nih betina cukup 1.500.000 tapi udah makan kalau untuk pur udah pur total cuma paling ini pur halus ya pur lepat iju tapi jantannya ini yang bawah Mas Oh ini jantan jantan tulen berarti udah kepantau bunyinya juga udah variasi lagi harganya jantan berapa nih kalau yang jantan cukup 1.700.000 ini udah nggak yang liar gitu Mas ya Oh nggak udah paca jinak ini Mas jadi mungkin udah tandenong lama ya Oh kalau jenis pasti tambahan lama Mas kalau baru sampai itu repot itu Mas udah makan pur mas ya pur total ini sama sebelahnya sama jantan Rokin Rokin 1,2 jantan berlain mas tetap burung impor lagi Mas ya ya Mas ini ada makernya cukup mewah mewah itu Mas ini rawatannya gampang itu Indigo Village yang dua jantan yang satu betina yang satu betina harganya gimana kalau kalau yang jantan satu juta yang jantan itu masih kratol ya ini nggak ini karena dia udah dewasa karena mabung mas dia kalau mabung nanti bulunya hampir kayak betina ini terus yang betina berapa nih yang betina cukup 500.000 tuh suaranya serem banget Mas ya suaranya ketengket puto Mas ini mau tanya tiga ekor berbeda petoknya ada masih ada lima belas ekor atau ada pilihannya ya ini bawahnya itu untuk bel belkrut Mas ternakan lokal apa impor kalau untuk belkrut lokal Mas jantan begitu kalau yang ini betina harganya berapa nih untuk yang betina terkasih 550 tapi udah mau apa-apa masih muda udah siapan itu Mas jantannya ada ini jantan Mas yang disini Oh ini jantan Oh harganya jantan berapa nih kalau untuk yang jantan terkasih harga 650 sih ternakan lokal juga ya nah lokal kiriman dari Bandung masuk dari bandung ya Oke kalau kita berlain mas setok burung impor lagi mas ya Iya Mas gol amadin yang warna yang warna kuning masih pasal ya itu sepasang harganya kalau untuk sepasang yang warna kuning takas harga 1 juta 200 jadi yang jantan yang 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 warna yang kepalanya lebih terang mas jantan tapi udah dewasa ya udah dewasa kalau yang kuning masih ada 20 pasang jadi masih banyak rumah nyaman ini yang warna yang warna itu sepasang juga ya sepasang juga berapa diselesaikan kalau yang itu sepasang tak cukup harga 1 juta Mas 1 juta ini lagi murah ini Mas kemudian ini pada kori impor ya kori impor dulu harganya sampai 1,6 1,4 taruh udah turun ya turun harga karena barangnya banyak sih yang hijau kalau yang hijau masih ada 25 pasang masih banyak juga ya berlangsung mas kestok burung yang mungkin tadinya impor ya atasnya impor sekarang udah udah tangkaran di dari Bandung ini masih klasik tapi jantan-jantan itu jantan-jantan ada klasik ada ada dilut ada dilut harganya gimana harga itu sama aja Mas jadi cukup enam ratus ribuan sekarang udah terjangkau mas terjangkau Mas dulu sampai satu juta ini mungkin karena peternaknya banyak karena peternaknya berhasil makanya mungkin irit Mas makanya akhirnya turun ini sepasang ini pasangan yang produk ini berarti oh dilut ya dilut berapa nih dilut sepasang dilut sepasang 1 juta Mas ini udah pernah produk ini udah produk Mas ini jadi kalau silah anehnya mau diternak lagi udah siap ya Oh udah aman itu tapi yang double dilut ada double dilut asalnya yang trotol Mas yang Oh ini Oh tapi ini jantan-jantan ya nah double dilut dari jantan itu masih mudah-mudah banget ya Oh masih mudah harganya harganya 550 Mas udah terjangkau juga nah ini yang trotol-trotol muda yang klasik dilut tapi yang klasik yang trotol berapa nih yang klasik itu sama dilut dari janya tiga setengah Mas kok sama-sama mau klasik ataupun di sama-sama 350 ini cuman trotol jantan ya trotol jantan ini kebanyakan untuk yang apalagi masih itu yang betina Mas tapi klasik ya klasik Mas berapa nih klasik betina betina klasik tak klasik harganya 140 Rp40.000 menyebabkan masih muda-mudahan Oh masih muda mas ini yang diturunkan burung apalagi itu itu lemon finmas ini agak jarang nih acara dalam pengertian nggak setelah ada gitu ya Iya ini jantan ini jantan Mas soalnya dia dadanya kuning itu harganya berapa nih harganya 1 juta 200 tapi burung masih agak remah masih muda masih muda ini mah hanya satu ekor kalau untuk setelah ada dua ekor mas tapi yang betina tak betinanya ada Mas yang ini mas ini betulanya ini dapat tegur-teguran Mas berapa nih betina betina takasi harga 500.000 per ekornya gitu ya Iya ini berarti dua-duanya betina berlangit mas berlangit mas berlangit mas berlangit mas berapa nih betina betina 600.000 rupiah kalau ini jantan Oh jadi udah dipisah ya ya terus udah ada tulisannya masih ada takas tulisan Mas jadi aman kebelum ini jantan yang jantan berapa nih untuk yang jantan takasi harga 700.000 mas burung dia masih muda juga masih muda ini harganya lagi murah ini Mas ini ya normalnya 1 juta nih karena kalau udah dewasa dia di lehernya itu lebih pekat lebih itu lehernya itu hitamnya lebih tebel ya sekarang kita ke paling bawah Mas ini ada burung wambi atau huame ya ya Mas yang terhadap kernih jantan atau betina apa kalau yang ini betina ini jantan-betina ini jantan-betina harga yang betina 24 yang betina yang jantan jantan 2.500.000 mas ini mau tinggal dua ekor mas ostoknya masih banyak sampai sana Mas sama ujung sana lebih banyak kepada manto ya ini tentunya burung udah pada makan kalau untuk burung wambi makan purtotal mas ini di atas itu burung apalagi cuma sih ini panca warna Kambuja Mas ini sama sebelahnya sama harganya untuk panca warna Kambuja takasi harga 100.700.000 mas ini mau burungnya dia karakternya besit gitu Mas ya wah ini mah emang kalau saya kaya wambi dia mas jadi kat loncat gitu kayaknya dia cocoknya ditaruh di afi hari ini taruh afi hari lebih bagus tapi udah pada makan purtotal kalau untuk makannya udah purtotal berlain Mas masih burung empor lagi Mas ya Mas pokok seorang pipi hitam ya pipi hitam yang real jantan Mas Oh ini jantan real jantan harganya berapa nih untuk popo pipi hitam yang jantan takasi harga 2,7 karena burung ini semua jenis pokoknya ini Mas ya jadi jantan-jantan harus dari suara ya dari suara Mas kalau dari fisik nggak bakal bisa nih sama jantan juga sama jantan juga ada berapa ekor stoknya stoknya ada 20 ekor ya Mas betinanya ada betina kosong topi hitam Oh yang di atas pipi putih Mas ya Mas yang putih nih ya jantan-jantan peti putih itu jantan tulang harganya harganya cukup Rp2.200.000 Mas ada bertekor stoknya masih ada 15 ekor aja Mas betinanya ada betinanya mas ya Mas betina berapa betina cukup harga 1,6 kali burung udah mapan atau udah mapan Nani stoknya setelah ada dua ekor berlayit Mas besok burung pancawarna Mas ya pancawarna Asia Mas ya objek impornya jantan betina nih itu jantan tulang harganya harganya cukup Rp800.000 aja Mas udah terjangkau banget lu udah murah dulu jutaan Mas besok lagi banyak lho soalnya banyak ada 30 ekor betinanya mana betina-betina Mas kok betina berapa nih kalau betina sama Rp800.000 aja sekarang sama nah dulu kan sampai 1100 mahalan ini ya mahalan karena suaranya memang buat masran masih lebih melalui itu enaknya tuh nggak nabrak Mas iya kalian impor nah beda sama yang lokal kalau lokal biasanya serangannya kan mukanya itu gesit banget nih ke sebelah ada jalak hongkong Mas jala hongkong yang remaja Mas ini ternakan lokal kalau ini impor harganya harganya per ekor Rp1.500.000 Rp1.500.000 iya kok ada perekornya tetapnya masih ada lima ekor jadi masih ada pilihan ya iya sekarang kita kebunan apalagi Mas ini wambi lokal Mas ini jadi wambi anakan sudah berhasil ya berhasil ini ternakan dari tasik melayang tetap melayang itu sarang itu satu sarang tapi dia masih di siapa teman udah mandiri udah mandiri cuma harganya berapa mas gimana nih harganya cukup 4 juta mas perekor Rp4.000.000 kalau yang betina ada satu itu harganya 3.800.000 kalau betina ini betina itu nomor seri ya mas nomor nomor seri 70 di nomornya udah ada nomornya ini 72 jantan ini ada nomor seri 72 jantan ini nomor nomor seri 70 ini untuk yang anak-anak kalau anak kayak gini buat tangkalan bagi Mas ya terus ya bisa bisa Cina Bisa Cina dampak pokoknya berhasil lah kalau anak saya sebenarnya kalau yang muda hutan kita harus tetap kalau kalau yang muda hutan ini yang betina dari tujuh puluh betina ke-2 ekor ya ya berlain Mas besok berumper lagi ya Iya Mas ini ada pokok jambul Thailand harganya berapa nih untuk pose jambul Thailand takasi harga Rp1.100.000 mas itu berlaku juga lebih kalau kalau yang betina 1 juta Mas kalau lebih murah ya lebih banyak banget bilangnya ada 60 ekor Mas semua jadi banyak pilihan ya banyak terus yang paling pocok ada jelak-jelak lagi ya Iya Mas jalan-jelak yang dewasa-jelak berapa nih untuk jalan-jelak dewasa takasi harga per ekor Rp2.000.000 kalau lebih besar banget lebih besar suaranya lebih enak Mas ini ada burung apalagi itu masih itu tujuh anak kan Mas Oh nih burung langka banget dipakai jarang ada nih Mas sudah lama banget kalau ini yang tujuh hitam Mas ini satu sarang atau ini satu sarang ini masukan hitam ah ini kayak gini coklat perbedaannya itu yang coklat betina kalau hitam ini jantang jadi dua jantan satu-satu betina ya satu sarang satu sarang harganya gimana Mas tuh harga untuk yang jantan dua juta yang jantan kalau yang betina satu juta ini jadi buat temen-temen yang lagi nyari burung tunggu Mas ya iya mas nanti bisa jina kalau kayak gini Oh kalau kayak gini Mas gampang-gampang jina Mas kalau yang emang itu susah sih ya lebih nyonyor di rata-rata nabrak kalau yang enak kepalanya ya tuh anak-anak ya tujuh udah corang rop2 lagi mungkin masih hidup ngelayani customer ini temen-temen ya nanti kita lanjut lagi kalau kalau udah kelar temen-temen kayaknya enggak ada kelari misalnya hari minggu ini itu juga banget banget kalau masih bisa kalau kayak gini yang calon pintar harganya berapa nih harganya cukup 1.700.000 ini udah lama enggak mungkin yang anak-anak ini lagi-lagi Mas memang hanya dua ekor hanya dua ekor harganya berapa ini harga cukup 1,7 mas per ekornya Iya jadi buat temen-temen yang pengen ngapainnya dari anak-anak ini Mas kalau yang di atas ini itu siulan Mas ya udah ngomong perawatan dari anak-anak atau dari itu dari anak-anak yang harganya berapa nih harga cukup 2.700.000 menurut kalau dari uliat kos tergede banget mas ya lebih besar ya Mas ini samakan sebelahnya sama Mas berlanjut Mas besok burung-bio lagi ah ini udah bisa nih ini mudah-hutan Mas meni yang tengah tuh satwa termasuk mudah banget tuh ah satakan kemudahan yang bawah ini ya cuman satu itu jengkirnya belum kelihatan soalnya belum kelihatan sama sekali harganya sama-sama kalau untuk harga samain aja Mas jadi 1.100.000 aja udah pada makan ini udah per total semuanya apa ya belum mudah banget Mas ya masih mudah banget itu yang tengah itu kebagian dalam masnya ada burung-burung lagi ya itu Biyok Papua Mas ini sama nih udah lama enggak ada kayak di Pramuka ya Oh ini langka ini Mas ini cuman dua ekor oh harganya berapa nih harga cukup 800.000 masih udah makan kalau untuk video ini makan pur mau pisang mau buah mau gitu ya semangnya dua ekor nih dua ekor suang bergerak sebelumnya ada burung pitohwi ya pitohwi Papua Mas harganya berapa nih untuk pitohwi tak kasih harga 700.000 Mas udah makan pur ini pur total kalau tuh pitohwi kok ada berikut setok pitohwi masih masih ada lima belas ekor sama sebelahnya sama cuca masnya ada rezeki mas mas wih kita mas berapa untuk tetap Mas harga cukup 600.000 Mas lumus ribu rupiah stoknya stoknya masih ada 20 ekor sudah makan pur juga pur total semuanya burung ini lebih bagus dikasih buah juga Mas ya Oh kasih gua biar rupiah rajin bunyi Mas ini lebih ada burung apa lagi itu bisa pantai Mas Oh tapi lu dari seorang punya jadi dia bodinya gede banget lebih besar harganya berapa nih harganya cukup 700.000 Mas sok ada berapa ekor untuk tak pantai masih ada 18 ekor tuh jadi masih banyak pilihan masih aman ini jadi sama dia buah mau pur juga mau pur mau tapi pur leopat mas obralis hakalnya kasar gak mau yang diterima sih ada burung yang asal dari Papua lagi ya Papua gagal Papa tapi yang belorok nih itu yang belorok ekor dorong harganya harga cukup 1.200.000 Mas jadi burung ini dia bukan makan pur tapi pelet lele ini pelet lele mau top song coklat maunya top song juga mau nah cuman kan kalau top song ke boros terus dia udah enggak ini udah mapan yang hitamnya ada hitamnya kosong sekarang kita kebolaan luar masong di ombyok ini udah betapa sih itu bete Jawa Mas tapi dikasih udah dikasih milet ya Oh milet doyan jadung doyan eh harganya berapa nih harga prektor tutup 500.000 juga aja jadi untuk temen-temen yang masih pemula pun aman Mas ya Oh aman aja ya nggak seperti bete Sumatera kalau bete Sumatera kan dia kadang-kadang dibawain apa pici ketapa-pici ketapa jadi kalau disini enggak nyari nggak ada kadang-kadang suka mati pasti kalau ini kalau ini minat mau jago pun itu udah dibapak gitu ya ini berikutnya burung taruh bengkok lagi mas ya Mas nilur apa namanya itu nurizora mas harganya nurizora cukup harga 600.000 aja karena hutan jadi paling gila-ginat lalat mas ini kalau pengen jenak dirantai mas sering dimainin ya iya lebih keluarin masnya ada burung siri-siri ya mas yang dari Sumatera Sumatera punya harganya berapa nih siri-siri tak kasih harga hanya 160 ini emang hanya satu ekor satu ekor jadi ada pilihan lainnya nggak ada mas ini bawahnya itu kini mas jantan tapi ya jantan tulang berapa nih jantan untuk cak kina takas harga 300.000 aja Mas ada berapa ekor stoknya Mas masih ada tujuh ekor Mas begitu ada pilihannya ya itu taejo betina berapa nih betina untuk taejo betina 200.000 mas ini poster lumayan besar ya Oh besar walaupun kondisi bodohnya bodohnya jantan-jantan belum terlihat Oh ya jantan aja itu woi ya berapa ini jantan kalau jantan takas harga 550 Mas udah berapa ekor stoknya ada 20 ekor jadi ada pilihannya aman itu kapas tebak Mas kok dari Sumatera punya semuanya emang baru dateng baru dateng kemarin jadi masih lepek banget ya harganya berapa nih harga cukup Rp370.000 oh Rp37.000 ya ini sama-sama itu buruk-buruk-buruk-buruk sama kalau yang Bondol takasih 36 tapi stok masih aman ya Oh stoknya aman kalau kapasnya enggak jenggot Jawa ada apa jenggot Jawa ada jenggot Jawa ada mas tinggal ngomong jenggot mahalan jenggot Jawa karena mungkin di alami bahan-bahannya susah udah punya punah ya ini emangnya satu ekor yang di luar ada burung apalagi Mas itu burung konin Mas jantan betila belum itu jantan trotol Mas harganya berapa nih harganya takasi murah cukup Rp75.000 tapi mau jantan-jantan jantan kalau yang hijauan biasanya Rp30.000 25 tapi ini mau jantan-jantan semua jantan semua kebagian atas pasti ada burung-burung lagi ya Iya mas Jalak Brahmili Starling nah Jalak Brahmili Starling ini terpasang-terpasang terpasang harganya perpasang berapa nih terpasang takasi harga Rp5.000.000 oh sekarang udah lebih udah murah-murah ya itu ada lagi Jalak Mawar Mas ada juga nah ini lagi pro-mu Mas ini Jalak Mawar sepasang gitu itu sepasang jadi berapa nih normalnya itu kan 1,5 Mas ini tak kasih sepasang Rp800.000 aja tapi bukan karena ini bukan bukan itu normal semua Mas nominus pokoknya memang tinggal satu pasang atau ada sebilan pasang Mas harganya pokoknya sama semua udah lebih terjawa sekarang Mas ya sekarang kita ke Bungandor Mas ini dari Jawa ya Ya mas Jalak Jalak Mawar anakan berapa nih Jalak Mawar anakan takasi harga Rp250 mas udah mandiri atau mas itu itu suapin mau mandiri mau ya ini untuk jalak putihnya berapa nih Nah itu jalak putih mandirian harganya harganya 320 masih karena lakukan jadi jelak-jelak mas ya ya yang di luar ya ini jalak orang gacoran mas oh ya yang dewasa-dewasa ya yang gacoran oh jilak-jilak juga ya Mas ini kiriman dari Bandung ini harganya berapa nih harganya cukup 430 masih mungkin kalau titik sapi ke satu-satu Oh wacor masih lebih iya kalau dibatuh Bali ke Bali sewasa sepasang atau sepasang berapa nih sepasang sepasang 4 juta Mas tapi ada sertifikat Oh resmi ada berapa sama stoknya tetapnya masih ada lima pasang ini yang diturun yang remaja ya Iya Mas jadi suaranya masih agak masih kotor kalau remaja Mas remaja berapa nih remaja sepasang 2.800.000 ada sertifikat juga resmi juga mas stoknya ada berapa sama stoknya ada lima pasang Mas jadi masih ada pilihannya ya iya yang dewasa juga tuh di atas masih ada nih di atas sebelahnya ada burung cucak rauh mas ya nah cucak rauh mas dewasa remaja tuh itu dewasa Mas udah bunyi hutan atau lokal itu lokal harganya harganya berapa nih harganya cukup tujuh juta aja mas ini yang dimaksud lokal maka ternakan-ternakan emang hanya satu ekor nih satu ekor ini dikeluarkan ada burung Raja Perling Mas ya Raja Perling dari solawasi masih sepasang atau sepasang tapi masih muda burung ya masih muda lewacor masnya harganya harganya sepasang 1 juta Mas udah makan dulu juga ya purtotal ada berapa sama ada dua pasang Mas itu ada kacer Pontianak Mas jantan-jantan Oh jantan toleh cuma benar-benar ini Pontianak besar mas gede banget ya kalau Pontianak mantep gede super banget ya super ini harganya berapa ini kalau untuk kacer Pontianak yang super tak kasih 250 ini burung dapat hari ini udah lima hari mas lima udah kondisi lain kondisi kalau yang trotol harganya 270 tapi tetap ada juga ada mas lumayan nanti kita lihat masa ya manas yang total mana itu coba berapa ini mas yang terpeluh ini anak-anaknya trotol jahat ini trotol Mas sudah ada jantan ini harganya tapi berapa tadi 270 setelah ada berapa ekor Oh setelah total ada 20 ekor Mas kayaknya udah ngeblok lagi lumayan banyak disana di alamnya gitu musimnya udah mau habis sama siang troto loh jadi aman banget yang betina juga berada mas begini nampan atau trotol betina udah dewasa Oh betingannya sudah berapa untuk betina cukup 150.000 ini betul aja gede banget ya betul-betul ada berapa ekor tetapnya ada tiga sempurna ekor jadi ada pilihan ya ya ini selama aja sih sama ya sama lah sekarang kita berlecok burung mureh batu aja ya mas ini pertama blacktel ya blacktel burung gacor mas ya gacor banget mas itu harganya berapa nih harga cukup 2 juta mas 2 juta rupiah iya dia dewasa pasal atau itu hitungannya udah dewasa mas udah ngurat dua kali oh ini iya gacor emang burung ya wajar banget mungkin kalau perawatnya lebih maksimal oh ini kalau ketemu settingannya isp merah mas ini apa namanya mureh borneo mas ya nah itu mureh borneo mas wajar juga udah mapan bro mureh borneo berapa nih untuk mureh borneo terkasih satu juta mas satu juta rupiah satu juta jadi biasanya orang nyari buat materi ternak iya buat silangan biasanya mas kalau ini ekor sembilan belas mas pastoral ini masuk mudah banget ya iya untuk pastoral terkasih harga saat ekor sembilan belas 1,7 iya panjang sekornya mas ya panjang kalau ini kalau ini ekor tujuh belas ke atas berapa nih harganya cukup 1,4 tapi pasal juga atau dewasa itu dewasa kayaknya udah deker lho burung udah mapan gak sih ini ekor dua satu mas karena burung di kios rawatannya standar mas ya iya emang rawatannya yang kurang bagus harganya ini berapa nih ini harganya dua juta lima ratus dua juta lima ratus iya masih pasal juga itu pasal di bawah mas itu yang borok iya dewasa pasal apa itu dewasa mas ekor ekor sembilan belas tapi burung gacor mas gacor wajah jaminan gacor mas yang harganya berapa nih harganya tiga juta lima ratus betul udah udah di bawah Cage iya tarik harga iya harga kaki hadapan mas, sekor 20 bacor maksud pas, itu diawasa hitungannya tapi bacor, beneran nah, satunya sirawat yang bagus, lebih bagus lagi mas iya, ini nomornya sirawatnya iya, rawatannya itu asal-asalan saya yang penting kelar ngumpanin nomor 1 sebenarnya burung banyak masak wow itu burungnya istimewa oh burungnya itu kayak keserupan oh yang di dalam lagi bunuh terus itu plastas juga mas yang harga berapa nih plastel itu tak kasih harga 17,5 ini mas 1.750.000 iya oh gacor pokoknya ini kalau dipindahkan mungkin wah istimewa pokoknya mas lanjut mas, yang lebih burung-burung ini jantan ya jantan yang prestasian mas harganya berapa nih? harga cukup 1 juta itu mas tapi dia disini udah oh bodinya bongsor ini sama sebelahnya sama terus yang di bawahnya ada murid trotol lagi nah trotol jantan ini usia kurang lebih itu ring BNR usia 3 bulan mas harganya berapa nih? harga cukup 900 mas bodinya tuh mantul-mantul mas 900.000 rupiah 900.000 mas dapat bodi bongsor masak lebih banyak gitu mas oh bodinya kalau murid biarin mas banyak penggembarannya lagi banyak banyak pada suka mas trotol lagi trotol lagi trotol ini kan gampang bunyi rawatannya lebih gampang resikonya resikonya terlalu tinggi mas karena ini udah usia 3 bulanan udah aman kalau yang usia 2 bulan itu agak rentan mas itu rentan jadi kalau temen-temen mula kalau mau beli yang udah di usia 3 bulan 3 bulan mas ya udah angin pun udah kuat aman lah ya aman ga bulan rawang ini sama kan ya? terus di atas yang udah merebatin lagi mas iya mas tapi betina ya nah yang betina udah mapan burung udah siapa? harganya berapa nih? untuk betina siapa tak kasih harga 350.000 kalau udah terjangkau harganya udah turun mas kayak kasar mungkin pertenaknya udah berhasil semua ya? iya ternaknya saking banyaknya yang belinya udah berkurang nah pertenaknya agak berkurang karena udah pada punya ini yang di atas ada cak cungkok lagi mas ya? cak cungkok yang gacor mas itu dari tadi rajin banget terus dia tembakannya rapet ya? wah rapet banget ini yang harga berapa nih? harga 2.200.000 tuh mas 2.200.000? nah garansi gacor emang hariannya seperti ini? iya sekarang kita ke stok burung anis kembang ya? ini harganya? ini harganya? yang terotolan mas harganya? harganya cukup 350.000 tapi udah pada mandiri kan mas ya? oh mandiri jaminan jantan mas oh jaminan jantan? nah kalau yang sebelah ini pastol yang pastol harganya berapa nih? untuk yang pastol tak ini kan tak kasih 400.000 mas 400.000an? iya ini hasil ternakan ya mas ya? ya tangkaran makanya ini harganya kepres banget ya? kepres banget ya? gak bakal bisa dibuka kembali ke bagian atas mas ini ada palk australia ya? palk australia? ini yang gimana? warna mutiara mas harganya? harganya cukup 350.000 tapi postur gede-gede ya? oh postur gede-gede mantep itu dewasa remaja atau? itu dewasa ini kalau yang warna lagi ini yang lutino harganya berapa nih? lutino 450.000 mata merah ya? mata merah itu dewasa juga? dewasa oh banyak mas ini ada burung perkutut mas ini jambul apa nih? ini somgoratu putih putih somgoratu harganya berapa nih? putih somgoratu 450.000 tapi putih lurik ya? iya kalau yang ini mas jepahit somgoratu ini apa itu? harganya 350.000 dewasa juga dewasa juga jadi udah aman lah ya ini ada burung apa mas ya? itu tetap tunggir merah mas harganya berapa nih? harganya berapa nih? harganya cukup 75.000 si, 75.000 itu udah makan pur ya? makan pur hasil tukerannya atau gimana sih? nah cuma satu berlain mas stok burung serigunting kerantinya? serigunting kerantinya udah ngepur mas harganya berapa nih? itu takasih murah mas cukup 100.000 aja harusnya minus apa? normal mas gak ada minus karena ada petukeran itu hasil tukeran itu iya ada ya? ada semua ini emang hanya satu ekor ya? satu ekor sekarang kita ke bagian luar mas ada burung beranjangan apa nih? beranjangan floras mas harganya? beranjangan floras cukup harga 200.000 aja ini usah lebih banyak banget ya? banyak mas, aman ini harganya cukup 200.000 aja mas per ekor per ekor ini pentingnya ada pada makan pur-pura makan pur mas cuma dua ekor berikut mas ini ada burung murah purga mas ini harganya berapa nih? murah mas jadi? gak sampai 50.000 tak kasih 10.000 mas nih sehat tapi oh sehat kalau muyung jangan dibeli laporan 10.000 rupiah 10.000 cuma satu ekor ya? ini dulu ini burung-burung ini normal pokoknya oke mas siap ini cukup ya siap saya mewakili teman-teman harganya harganya itu tergantung burungnya yang dibeli mas kalau yang gede-gede masih burungnya kalau yang standar ya harganya sebagian ada yang net apalagi tadi 10.000 mas ya 10.000 jangan ditawar ya terima kasih banyak mas murah-murah amin terus semakin banyak pelanggan siap oke teman-teman itu terbaru di kias langing jaya berarti pasar burung pamukala dasar sekiranya cukup tinggal dikontak tembanyakan yang ini bermanfaat terbanyak terima kasih banyak teman-teman jangan lupa di subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amin 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 amin